Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel Berdasarkan ulasan hukum online.com, sanksi hukum bagi pemerintah bila membiarkan jalan rusak, undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas Berikut 4 dasar hukum untuk segera memperbaiki kerusakan jalan 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 2. Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan 3. Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2006 tentang jalan 4. Peraturan Presiden No. 15 tahun 2019 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ada dua hal yang harus dilakukan penyelenggara jalan terhadap jalan rusak Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni 1. Pemerintah dan atau pemerintah daerah sebagai penyelenggara jalan harus segera memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas 2. Pemerintah dan atau pemerintah daerah memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak jika belum dapat dilakukan perbaikan untuk mencegah terjadinya kecelakaan Nah, apakah pemerintah mendapatkan sanksi bila membiarkan jalan rusak? Menurut Pemerintah Transportasi Joko Sutijuwano dalam artikel sanksi hukum bagi pemerintah bila membiarkan jalan rusak menjelaskan bahwa 1. Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 sehingga menimbulkan korban luka ringan dan atau kerusakan kendaraan dan atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 12 juta rupiah 2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengibatkan luka berat pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah 3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengibatkan orang lain meninggal dunia pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 120 juta rupiah 4. Penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 1.500.000 rupiah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih